Kita berburu Fenomena kemunculan buaya sejak akhir tahun 2022 hingga awal 2023 di desa Loosu, Kecematan Bondoala, Kebupaten Konawe, menjadi perhatian khusus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKFDS Ultra. Buaya berukuran besar kerap menampakkan diri di tengah pemukiman warga. Hewan predator liar yang dilindungi itu terkesan jinak karena tiap kali kemunculannya satwa itu tidak terganggu dengan kerumunan warga. Bahkan di tengah hilir modik lalu lintas aktivitas warga di atas sungai Konawe. Beberapa fenomena munculnya buaya sering diabadikan lewat rekaman video amatir warga yang bermukim di wilayah banteran sungai Konawe di Kecematan Bondoala, Kebupaten Konawe. Untuk menghindari terjadinya korban jiwa, BKFDS Ultra memasang sejumlah papan peringatan. Di beberapa titik di sekitar bantaran sungai Konawe. Meski belum ada korban jiwa akibat serangan buaya, namun pemerintah menghimbau agar warga senantiasa waspada terhadap satwa yang dilindungi itu. Kami menitipkan pesan kepada lurah lausu untuk membantu penyelamatan jenis satwa yang dilindungi ini. Kemudian kami memasang sepanduk atau himbauan di titik penyeberangan yang menjadi aktivitas masyarakat di sekitar situ untuk menghindari atau mencegat timbunya konflik antara manusia dengan satwa. Kemudian selama ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa munculnya buaya di sungai Konawe ini tidak mengganggu dan tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat di situ.